Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Desi Puspita Nah kemarin kan aku bilang ya Aku mau pergi ke pantai Matara Jadi salah satu pantai yang ada di pulau ini Tapi itu gak jadi ya Soalnya semalam itu hujan dan tiba-tiba aja gitu ya Padahal sebelumnya itu panasnya minta ampun Jadi kalau mantai kayaknya seru aja gitu ya Tapi ternyata begitu kita mau berangkat Hujannya tiba-tiba berderes banget Dan akhirnya Pak Su memutuskan untuk gak jadi ke pantai Dan hari ini juga ya Sekarang waktu aku daping itu udah gelap banget ya Jadi emang kayaknya disini itu lagi musim hujan Makanya eh sebenernya gak musim hujan juga sih Kadang-kadang panas-panas banget gitu hujan-hujan Mulu gitu ya Jadi emang cuacanya lagi gak menentu banget Tapi yang jelas Apapun cuacanya ya Kita harus tetap semangat Kita harus tetap sehat ya bun ya Jadi kegiatan aku hari ini adalah Sapu-sapu sedikit ya Tadi itu sudah disapu sama anak gadis sebenernya Cuman masih ngerasa kurang bersih Sebenernya bener gak sih ya bun ya Kalau kita itu ngulang pekerjaan orang Sebenernya gak boleh ya gitu Cuman karena aku ngerasa tadi Hasil sapuan anak gadis itu belum Bersih banget gitu ya Jadi aku ulang dan dia sedikit merajuk ya Dia bilang Ya tau gitu kakak gak usah sapu Biar bunda aja yang sapu gitu Dan setelah aku sapu rumah Aku tadi udah selesai masak juga Udah mandi juga ya Jadi aku mau siram bunga aku Yang hanya dua pot itu ya Karena emang belum beli pot baru Belum pergi ke kota Belum belanja bulanan Jadi apa yang ada aja Itu yang dipelihara dulu Ini aku mau siram-siram lidah buaya Dan lidah mertua Yang sudah aku tanam kemarin ya Oh iya sambil liatin aku ya Siram-siram bunga Aku mau sapu teman-teman Hai mams Hai bunda Hai teman-teman semua Semoga semua dalam keadaan sehat Dan tidak kekurangan sesuatu apapun Dan dimanapun kita berada Selalu dalam limpahan kebahagiaan Juga rezeki ya Amin Nah setelah aku beres-beres rumah ini Aku mau pergi ke Kebunnya abang ipar aku ya Jadi aku disitu mau menjarah Ini aku lagi naik motor Duh betapa gendutnya ya Bu desi ini Nah ini jadi syuting ala-ala gitu ya Jadi anak aku aku turunin Terus aku balik lagi Nah suruh aku syuting Suruh aku Sorot-sorot aku pas lewat gitu Jadi ini perjalanannya sebenarnya tidak begitu jauh Cuman karena aku gak tau Kebunnya Dan itu kebunnya ada di tengah-tengah Hutan karet ya Dimana tempat apapun ipar aku itu menoreh getah Jadi aku itu orang yang suka Susah hafal jalan gitu Di jalan raya aja kadang-kadang aku suka Harus 2-3 kali ke situ baru ya hafal gitu Apalagi ini di hutan kan Semua kan wujudnya sama ya Pohon karet Semua itu aku takut nyasar Dan anak bujang aku yang tau dimana tempatnya Makanya ini aku bawa dia ya Tungguin dia mandi dulu Sarapan dulu tadi Makanya agak sedikit lama Nah ini Pak Su udah nunggu disitu sebenarnya Bilang Sudah ada di kebunnya bang ipar aku Karena bang ipar aku juga lagi deres disitu ya Lagi noreh getah Nah ini kita udah sampai Nah ini juga sama kayak adegan tadi ya Aku turunin dulu anak bujang aku Terus aku ala-ala gitu ya Ala-ala baru nyampe gitu Padahal mah udah nyampe Jadi ini sudah 2 kali kemarinya gitu ya Nih Entahlah Kurang kerjaan banget Nah ini udah mulai action ya Dalam aksi penjarahan cabai ya Jadi disini aku tuh mau panen cabai awalnya Tapi ujung-ujung Gak cuma cabai aja yang Terpetik ya Tapi ada tuh rembetan-rembetan Yang tertanam disitu tuh Aku minta juga Oh iya disini aku belum mau ucapin makasih ya Tadi baru sapa ya Jadi aku mau ucapin terima kasih bagi yang sudah klik video ini Bagi yang sudah nontonin video-video aku Baik yang sudah komentar Maupun tidak berkomentar ya Karena siapapun kalian yang menonton video aku Mau yang komentar Mau yang tidak komentar Itu tetep ya Judulnya Membangun channel yang sedang aku Buat sekarang ini gitu ya Terima kasih banyak Untuk waktunya Untuk kuotanya Untuk Supportnya gitu ya Buat aku Nah bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube aku Baru ngeliat channel youtube aku Boleh dong Yuk kita berteman Agar kita bisa saling support Bisa saling mengembangkan channel Gitu ya Dengan cara klik subscribe Kemudian klik like Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian Di kolom komentar Biar aku bisa kunjungin balik Walaupun tidak cepat ya Tapi pasti aku datang Oh Nah ini cabenya ya Jadi ini Pohonnya masih banyak lagi Di ujung-ujung sana ya Cuman aku mau Ambil yang deket-deket disini aja Karena sebenernya ini nyamuknya Begitu banyak ya Aku lupa bawa Autan gitu Jadi lotion nyamuk ya Lotion anti nyamuk Aku nyebutin Autan ya Merek itu ya Banyak banget disini Karena emang Sekitarnya itu kan Hutan karet ya Jadi aku tadi Nggak bawa lotion anti nyamuk Jadinya ya Begitulah ya Digigitin nyamuk Kalau bisa kurus sedikit Nggak apa-apa ya Ini Tidak ada efeknya Hanya bentol-bentol saja Nah selain Panen cabai Aku juga panen cepok Jadi Kalau di tempat bunda Ada yang namanya Terong apa gitu ya Kalau nggak salah ya Kemarin Kalau aku sih Nyebutnya cepok Nah itu anak bujang Lagi bantu Dan dia Nggak kesusahan metiknya Karena dia juga pegang Handphone ya Buat Ngerekam Dan selain cepok Ini Aku juga panen serai Karena aku kan Nggak pernah nanam serai Jadi Kebetulan disini Abang Ipar Aku tadi bilang Anaknya nanam serai Dan subur-subur banget Itu aku minta Dan yang terakhir Yang aku minta adalah Cipir ya Jadi Sayur kecipir ini Sebenarnya masih muda-muda banget Cuman kata Abang Ipar Aku tadi Kalau nggak segera dipanen Nanti dimakan monyet Gitu Makanya Kalau ada Ada aja gitu Sedikit besar Dipanen sama anaknya Sama Mbak Puja Atau sama istrinya Nah ini dia hasilnya Aku udah sampai rumah Aku nggak nge-record lagi Karena anak bujangnya Tertinggal disana ya Nemanin ayahnya Dan aku pulang sendiri Makanya aku nggak record Waktu pulang Langsung aja Sampai di rumah Maafkan 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 Baskom aku Yang sudah buluk Itu ya Lama banget Ini mah Ini hasil yang tadi Aku minta ya Dengan abang Ipar aku Jadi aku mau Bersihkan cabainya dulu Biar aku simpan Di kulkas gitu Mau buangin Tangkai-tangkainya Dan ngebersihin ya Ada daun-daun Yang terikut nih Disini Enak juga kali ya Bun ya Kalau punya kebun Sendiri kayak gini Cuman tuh Kalau diakunya Pak Su nya itu Udah terlalu full Kerjaannya gitu Kalau dulu sih Pak Su tuh suka Nanem-nanem Dulu pernah nanem juga Di belakang rumah Gambas Waktu belum punya anak ya Begitu sudah punya anak Kegiatannya banyak Itu tuh nggak sempat lagi Udah sebenarnya Kalau mau aja ya Numpang-numpang aja gitu Di bawah pohon rambung Tempat orang menderes Tuh bisa gitu Cuman Ya itu tadi ya Waktunya Gitu Kayak abang Ipar aku tuh Dia sambil deres Ya sambil berkebun gitu kan Kan lumayan juga sebenarnya Dan kalau dijual Ini lumayan loh Abang Ipar aku Udah berapa kali jual Cabainya Cabainya aja sih Tapi ya Kemudian dia juga Nanem lengkuas tuh Abang Ipar aku tadi Udah banyak yang ditanam Dan tinggal memetik hasilnya aja Dan kayaknya disini Ada bunda-bunda Yang rajin nanem Taneman depan rumahnya ya Tinggal Petik aja Gitu tinggal ambil aja Kalau mau serai Kalau mau Lengkuas Gitu ya Bahkan ada yang nanem Cabai Ada juga yang Kayaknya Bertanam Seledri juga Kayaknya kemarin Aku lihat Siapa ya Aku lupa Tapi ada temen-temen Youtube aku ya Yang bunda-bunda Super rajin deh Super Jempol banget ya Bisa Beraktifitas Sekaligus Berkebun Bekerja juga Gitu kan Gak cuman IRT aja Gitu ada yang bekerja Tapi masih sempet loh Nanem-nanem begini Salut deh Buat Mamam semua Dan buat aku ya Dapet-dapet begini itu Udah Alhamdulillah banget ya Karena cabai itu Mahal banget disini Satu onsnya itu Bisa 7-8 ribu Bayangin aja ya Apalagi Kalau orang-orang yang Kuat makan cabai Gitu Kayak aku kan suka ya Makan pedes-pedes tuh Berasa banget ya Beli satu ons sedikit doang Itu udah 7-8 ribuan Harganya Jadi kalau dapet begini Itu udah Alhamdulillah banget ya Ngurangi budget Yang bisa kita alihkan Buat yang lain Oke cabainya udah Ini kayaknya Sekitar 2 ons Gitu Dan ini sayurnya Aku mau simpen Kayaknya ini harus Segera dimasak juga ya Karena kulkas kan Gak bisa Awet nih Aku takut sayurnya Nanti malah Busuk Cepet busuk Kalau cabai Nanti aku bisa akali Aku juga mau Ngebersihin serai Disini Karena ini sebenernya Serainya disuruh Abang Iparaku Buat nanam separoh ya Sebagian tuh disuruh tanam Cuma aku memutuskan Untuk semuanya Aku bersihkan Dan aku masukkan aja Kedalam kulkas Karena gak tau Mau nanam dimana Gitu sebenernya Dan Aku kurang Bisa ya Nanam-nanam ini Ikan baru belajar Nanam-nanam juga Kan Belum terlalu mahir Ikan-nanam-nanam Nah ini udah juga Mau selesai ya Jadi aku Lap-lap dulu Biar gak basah Segini aja Video yang bisa aku share Hari ini Semoga ada sedikit Manfaat yang bisa diambil Paling tidak bisa Menghibur bunda Mams Dan teman-teman yang lain Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya